Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Politisi Partai Nasdem Jadi korban mubahala HRS Diberitakan sebelumnya bahwa Ketua DPP Nasdem, Emi Hafid, meninggal dunia Jika kita menelisik ke belakang, ia pernah berkomentar pedas terhadap Imam Besar Habib Rezik Shihab Pada November 2020 Ia menuliskan sebuah status dalam akun Facebook miliknya TNI turun tangan menertibkan You Know Who posisi Nasdem Saya menolak untuk menyebutkan namanya Kalau saya sebutkan bahwa saya menjadi salah satu pihak yang mendorong Dia menjadi trending Pasti teman-teman sudah tahu yang saya maksud cukup dengan You Know Who saja Dia ini adalah orang yang lari tunggang-langgang dari Indonesia Karena rekaman percakapan cabulnya diekspos polisi Dia yang mengaku keturunan junjunganku Nabi Muhammad Jadi memajang gelar keturunan di depan namanya Tapi kelakuan dan mulutnya tidak ada seujung buku pun dari sikap dan tutur kata junjunganku Dia yang pulang ke Indonesia karena dideportasi pemerintah Arab Saudi Tetapi mengaku pulang untuk jihad dan disambut bak pahlawan Oleh pengikut-pengikutnya yang sudah dibutakan mata dan hati mereka Karena terbakar ucapan-ucapannya yang tidak sinono Pada tahun 2017 Habib Rizik Syihab pernah bermubahalah Pengajar Habib Rizik Syihab berujar Kelayanya telah bersumpah mubahalah Bahwa dia tidak pernah terlibat dalam kasus chat mesum Dengan Firzah Hussein Soal sumpah mubahalah ini Habib Rizik pernah mengucapkannya Yang isinya dia unggah di akun twitter miliknya pada 5 Februari 2017 Berikut ini adalah isinya Demi Allah Alhamdulillah Sejak saya memasuki usia taklif Hingga saat ini saya tidak pernah mencuri Merampas, merampok, membunuh, berjudi, menenggak miras, sodomi, ataupun bersinah Jika saya berrusta Maka laknat Allah SWT atas diri saya Dan jika saya benar Maka mereka yang memfitnah saya dan tidak bertawabat Akan dilaknat oleh Allah SWT Di dunia dan di akhirat Sumpah ini diucapkan Habib Rizik kala itu setelah chat mesum yang diunggah Balada Cinta Rizik Menyebar di media sosial Januari 2017 lalu Chat itu berisikan percakapan mesum antara Firzah Hussein Dengan seseorang yang diduga adalah Habib Rizik Akibat chat tersebut Habib Rizik dan juga Firzah Diperiksa Penyidik Pul Damai Terjaya Seiring waktu keduanya ditetapkan sebagai tersangka Habib Rizik dicerat dengan pasal yang sama dengan Firzah Hussein Yaitu pasal 4 ayat 1 Jungto 29 dan atau pasal 6 Jungto 32 Dan atau pasal 8 Jungto 34 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Terima kasih telah menonton!